Come on, kita panen jamurnya dulu yuk. Jamur yang akan digunakan adalah jenis merang hitam. Karena jenis ini sudah sangat familiar dengan lidah masyarakat. Ada kriteria khusus untuk jamur yang siap dipanen. Seperti permukaan jamur yang sudah meletak. Ayo, panen yang banyak ya. Jamur merang merupakan salah satu spesies jamur pangan yang banyak dibudidayakan di wilayah beriklim tropis atau subtropis. Untuk membudidayakannya dibutuhkan kumbung atau bangunan khusus penyimpanan. Dan sesuai dengan namanya juga, jamur ini dapat tumbuh dengan baik pada media merang dan jerami yang telah terkomposkan. Sebelum diolah, jamur merang yang telah dipanen harus dibersihkan dari akar dan sisa kompos yang masih melekat. Tidak hanya itu, jamur merang akan dipisahkan berdasarkan ukurannya. Dari ukuran yang besar, sedang, sampai yang kecil. Jamur merang memang sering digunakan dalam berbagai macam masakan. Karena memiliki rasa yang enak, gurih, dan tidak mudah berubah bentuk jika dimasak. Jamur merang Oke deh, jamur merang siap diolah. Rebus terlebih dahulu dalam panci yang berisi air mendidih. Tidak perlu waktu lama kok, cukup sampai jamur agak sedikit layu. Angkat dan rendam dalam air dingin agar jamur tetap segar. Kulit pada jamur harus dikupas nih, dan pisahkan dari daging jamurnya. Eh, tahu gak sih, jamur merang juga berperan aktif loh. Dalam melawan lemak jahat yang mengakibatkan naiknya kolesterol dalam darah. Yang dapat mengicu penyakit jantung. Hebat banget ya. Asik, setelah melewati beberapa proses, jamur merang siap dimasak nih. Menu yang akan dibuat adalah jamur merang garang asem. Yang merupakan masakan tradisional khas Jawa Tengah. Masak santan terlebih dahulu. Selain sebagai penambah rasa sedap pada masakan, santan digunakan juga sebagai pengganti minyak loh. Masukkan aneka bumbu yang terdiri dari bawang, cabai, dan aneka rempah. Tambahkan juga larutan gula dan garam, masak hingga mendidih. Dan aroma bumbunya tercium. Hmm, sedapnya. Nah, baru deh. Masukkan jamur merangnya sedikit demi sedikit ya. Agar bumbu dapat menyerap pada jamur. Terakhir, tambahkan lagi santan dan sari belimbing ulu. Sebagai perasa asam yang membuat kita rasa masakan semakin mantap. Oke, masak selama 15 menit hingga semua bumbu meresap pada jamur. Jamur merang garang asamnya siap dikemas dalam kaleng. Eh, sebelumnya pisahkan jamur dengan kuahnya ya. Agar komposisi dalam kaleng tidak ada yang lebih dominan. Setiap kaleng berisikan 100 gram jamur merang garang asam. Ditambahkan juga tomat dan cabai rawit. Biar makin manyus. Terakhir, baru deh. Tambahkan kuah garang asam secukupnya. Kaleng-kaleng yang sudah terisi harus di-steam dalam mesin conveyor ini dengan suhu 90 derajat Celcius selama setengah jam. Steaming ini juga berfungsi sebagai pengawet alami loh. Soalnya jamur kalengan ini mampu bertahan selama 3 bulan. Hebat! Sip, jika proses steaming selesai, kemasan kalengnya langsung segera ditutup. Dan dipres agar tidak mudah terkontaminasi. Jamur merang garang asam yang telah dikemas harus disterilisasi untuk mematikan bakteri yang terkandung. Dalam tabung ini sterilisasi dilakukan selama 40 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Karena yang dibuat bukan hanya garang asam, setiap kaleng harus diberi label sesuai dengan jenis masakannya. Ada tujuh jenis varian masakan olahan jamur merangnya. Selain garang asam, ada juga rendang, berongkos, sambal goreng, gulai, opor, dan sayur loh deh. Dibanderol dengan harga kisaran 20 ribu rupiah saja per kalengnya. Kita sudah bisa menikmati olahan jamur yang sesuai dengan selera. Ayo, kamu mau yang mana nih?